Halo semua, terima kasih sudah mampir ke channel kami Triple Vives. Kali ini kita akan melakukan full review Dragon Force Blaze Tyrannum, produksi oleh Blue Magic buatan D-Zone. Buat kalian yang penasaran unboxing-nya, bisa cek video sebelumnya, atau klik link di kolom deskripsi. Untuk full review kali ini, kita akan membahas mulai dari detail hingga artikulasi, versi robot maupun T-Rex. Oke, gak pake lama, inilah review D-Zone Dragon Force Blaze Tyrannum. Ya, pertama-tama kita akan membahas detail dari Blaze Tyrannum. Dimulai dari kepalanya, kita bisa lihat sangat detail sekali ini kepalanya. Untuk cat-nya detail juga. Terus dari badan juga sama, detail, tapi ada sedikit goresan. Tapi overall masih bagus, karena ini cat-nya pas. Gorisannya sedikit, jika secara sekilas normal tidak akan terlalu terlihat. Dari tangan juga sama, seperti ini. Bagus cat-nya. Tangan sebelah sini juga. Sama, bagian pundaknya. Sama, bagus. Untuk detail kakinya, lumayan simple. Tapi cat-nya juga bagus. Sama. Bagian kepala T-Rex. Nah, ini. Keren sekali. Oke, oke, oke. Sip. Mantap. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagian aksesorisnya. Kita dapat Ultraman dan juga pedang. Untuk Ultraman-nya sendiri, kita lihat secara dekat. Cukup detail. Hingga otot-ototnya. Hmm, kelihatan. Belagian belakang juga. Cat merahnya juga bagus. Kuning bagian matanya juga bagus. Overall, untuk cat-nya ini bagus. Hmm, ada bagian sedikit potongan di sini ya, yang kurang rapi. Oh, ya, sini juga ada. Tapi overall bagus. Kalau dari jauh juga tidak terlalu kelihatan. Detailnya juga rapi. Yuk, push. Nah, sekarang pedangnya ini. Kita lihat. Oh, detailnya menarik ini. Kita bisa lihat. Ada garis-garisnya ini. Ini saja ada. Putihnya saja kelihatan rapi sekali ya. Bagian-bagian ini ya. Bagus sekali detailnya. Hmm, ada sedikit miss ini. Kecil tapi ini. Kecil kok. Kalau dari jauh juga. Tidak terlalu lihat. Baliknya juga sama. Kurang lebih. Detail-detailnya ini juga. Ini, di bagian dalam. Ini. Ya, overall good. Sip. Mantap bro. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada artikulasi. Dimulai dari kepala terlebih dahulu. Kita lihat kepalanya. Dapat berputar 360 derajat. Bisa ke belakang. Saya ke depan. Ini ada bolongan. Mungkin kita coba. Sampai ke sini. Oh, bisa sampai ke sini. Untuk bagian belakangnya. Ya. Oke, setelah itu bagian tangan. Sampai segini. Untuk tangan. Terhalang sama ini ya. Terus, ini juga bisa di ini. Bagaian nengselnya. Segini. Untuk belakang segini. Untuk ini bisa muter. Oh, terhalang ini. Hati-hati. Terhalang kepala tirano. Kita lihat. Muter. Ya. Bisa juga diangkat. Segini. Ini agak los. Sayangnya. Tadi ini udah. Bagian jari. Bisa muter sebenarnya. Agak susah tapi. Ini juga bisa digerakkan. Bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian sini juga kurang lebih sama. Yang ini sedikit lebih rapat. Los juga sih. Oh ya, lumayan rapatnya ini. Bagian badan. Bisa muter. 360 derajat ya. Kita bisa lihat. Sekarang kita masuk ke bagian kaki. Kaki. Samping. Sampai segini. Kita lihat. Sampai segini ya. Terhalang ini. Nah, ini. Bagian belakang juga. Kurang lebih sama. Untuk bagian kaki. Untuk bagian kaki. Yang ini bisa muter ya. Untuk tepuknya juga. Sampai segini ya. Ini juga. Sampai segini ya. Untuk bagian kaki. Bisa sampai ke sini. Sampai kaki. Bisa sampai ke sini. Sampai ke sini. Untuk sebelah kanan. Bagiannya juga kurang lebih sama. Untuk bagian kepala. Bisa muter sampai ke sini. Ini juga ada sendi yang keselnya. Tertirano kecil. Ini segini. Ya. Ini juga sampai segini. Nanti jadi dino di sini. Oh ya. Sedikit tambahan. Untuk bagian tangan tadi. Ternyata yang saya kira bisa muter ini. Sedikit terlepas. Jadi menghambat bagian sininya. Benarnya ini bisa sampai ke sini. Terus belakang segini. Ya. Terima kasih. Ya. Kembali lagi ke bagian aksesoris. Untuk ultramennya sendiri. Tidak ada persendian ya. Ya. Silahkan cus. Buss. Untuk pedangnya sendiri. Ini bisa ditekuk. Sampai ke sini. Tekuknya. Terus ke sini. Kurang lebih. Cuma itu saja. Terus kita akan coba gabungkan dengan robotnya. Ya. Kita akan mencoba. Untuk memasang pedang kepada tangan rongan robot. Ini dimasukkan ke sini. Agak los ya ini. Tidak rapat. Kita coba akalin. Untuk megang seperti ini. Aduh. Los banget ini. Gini. Nah. Kalau diluruskan ini bisa sih. Tapi tetap saja. Gampang sekali ini. Goyang. Nah. Ini udah goyang. Coba untuk tangan satunya. Kita coba. Oh ini lumayan rapat ini. Lumayan rapat ini. Oke lah. Boleh. Nanti kita coba pause. Selanjutnya kita akan merubah listirano menjadi mode T-rex. Untuk perubahannya ini kita tidak ada manual booknya ya. Jadi mungkin kalau ada yang miss atau kurang. Mohon maaf ya. Kita akan melakukan secara blind. Yuk. Kita mulai dari sekarang. Kita akan melakukan secara. Untuk catnya sendiri kurang lebih sama ya seperti versi robotnya Untuk detailnya kita bisa lihat Yang saya suka dari Dino ini adalah bagian sininya Ini adalah bagian kepalanya kemudian berubah bisa menjadi seperti ini Ini cukup keren untuk detail wow ini ngeri sekali ini Dino nya Keren Terlalu cukup keren kecuali buntutnya mungkin agak melebar karena kakinya ini Tapi jika kita lihat nah sekilas cukup keren Oke kalau gitu kita lanjut sekalian artikulasinya Artikulasinya kita bisa tahu ini Dino nya bisa mingkem begini Ini bisa mengangkat sampai segini Wah ini sampai bawah Untuk tangannya kita lihat Ini harusnya bisa muter ya Untuk kakinya sama ini bagian tangannya Untuk kakinya ini bagian tangannya Kurang lebih yang sebelah sini juga sama Seperti bagian tangannya bisa muter 360 derajat Cuma agak susah terhalang sama ini Hati-hati Untuk kakinya sama ini bagian tangan yang tadi Untuk ekornya Ini sampai kesini Yang ini bawah sampai segini Ini agak mudah copot ya Yang ini Mantap Kesimpulan dari segi detail dan capnya Keren Mungkin ada minor miskat ya Dan goresan tapi sedikit dan kecil Bisa berbeda Untuk tiap action figure Tidak terlalu masalah karena susah terlihat Dari segi artikulasi Overall cukup oke Cuma Sangat disayangkan bagian pundak lengan kanannya ya Dan genggaman tangan kirinya Lost Jadi mungkin agak susah diposer dengan senjata Untuk merubah ke dinoform Meski tidak ada manual Ternyata tidak terlalu sulit Hasilnya pun mantap Minusnya mungkin di pedang Tidak bisa dipakai di mode T-Rex ya Untungnya figure ini cuma dipatok Dengan harga 180 ribuan Cocok buat hadiah kado ponakan Buat koleksi pun juga oke Dengan detail yang keren Asal gak sering-sering diposer Action figure ini worth banget Terima kasih kepada para penonton Yang telah menyaksikan video ini Maaf jika ada salah kata Atau kekurangan pada video kali ini Jika video ini dirasa membantu Bisa langsung klik like dan share Dan jangan lupa di subscribe ya Agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya Akhir kata Ciao